Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 kesini melihat desa, di bawahnya ada sungai seperti surga yang kita pahami bersama, mereka menyebutnya adalah paradise ini ya, jadi kemudian para desa akan menjadi sebuah paradise maka ini yang akan diperrebutkan oleh mereka, nah lurah pie gabaribru itu meme yang sekarang terkenal atau kemarin terkenal ini juga merupakan kolektif memori dari sebuah desa ini kan bro, ini kan pie kabarilur pie kabarilur, maka bro brother, bro brother, sedulur, itu akan menjadi satu bro dan lur kemudian kita akan bisa mengenal bahwa brotherhood pas seduluran kemudian ada sedulur saudara, saudara itu satu darah, saudari itu adalah sekedar aponetik gitu ya dari saudara-saudari kemudian kita juga mengenal sedulur kemudian ada saudara sisi dulur tunggal darah maka ketika ada satu koloni desa ada satu koloni kampung ada satu koloni udik mereka akan mencari pemimpin-pemimpin yang sedarah dengan mereka sedulur satu darah lur lur, akhirnya menjadi lur oke ini 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 kita akan akan lihat menggali dalam antara lur desa dengan sekolah itu sendiri kita akan kembali kepada otentisitas kita dalam memahami itu kita punya sendiri teori-teori seperti itu baik sekolah hari ini adalah kita kepengen berkaya bersama lur berkarya bersama lur dan sekarang adalah hari pendidikan akan sangat cocok dengan engarsosong tulodo kita akan memberikan contoh-contoh contoh-contoh yang mereka maui bukan yang mereka tidak tahu ya karena mereka semuanya tahu hanya kita yang tidak tahu bahwa mereka tahu gitu sehingga kita akan memberi contoh beberapa terhadap ke para lur perangkat desa kemudian ada yang bertanya apa sih syaratnya untuk mengikuti sekolah lur cuma ada satu syaratnya berikan kepada kami satu lur untuk yang visioner karena sekarang banyak sekali proyek-proyek yang ada di pemerintah itu biasanya hanya pelung lap gitu ya sambil lalu lurahnya kadang-kadang kita undang untuk 2 jam rapat 10 menit tanda tangan pulang ditanya ada apa oh macam-macam ada layatan ada pernikahan macam-macam kita kepingin concern menghadirkan lurah itu menghadirkan perangkat desa untuk dapat bersama-sama membuka ruang diskusi untuk stakeholder oke nah ini adalah tahapan muatan pembekalan jadi ada visioning kemudian ada apa namanya workshop ada focus group discussion ini kan bahasanya canggih-canggih kalau di desa namanya cuma satu rembuk deso kita canggih-canggih macam-macam kalau di bahasa mereka rembuk deso sama ketika kami menyampaikan e-tourism e-tourism mereka juga bertanya e-tourism itu apa saya katakan e-tourism itu adalah yang sudah dikembangkan oleh nenek moyang kita e-dayowe tekau e-gelarno kloso itu kan e-tourism jadi sama-sama e mereka akan sangat mudah paham untuk itu ada tiga tahap satu tahap itu nanti pendampingan kemudian ada pembangunan bersama kemudian ada pelaporan nah pelaporan ini penting karena sesuai dengan undang-undang desa nanti setiap desa itu paling tidak akan menerima 1,4 miliar pernah satu ketika di satu kelurahan mereka bilang mas ini ibarat kami itu walaupun kami normal itu ketika baju kami kami kibaskan itu sudah keluar keringatnya karena kami tidak mau dulu ada yang namanya abri masuk desa besok kalau ada jaksa masuk desa KPK masuk desa itu bisa penuh nanti ada penjara lurah bukan sekolah lurah lagi kita kepingin mendampingi mereka terhadap itu yang pertama adalah pengembangan program kreatif ini penting kalau untuk urusan wadah untuk urusan frame mereka sudah sangat memahami misalnya ada RPGM DES oke kemudian ada RKP DES ada APB DES mereka sudah sangat sangat mahfum sudah sangat paham yang akan kita dampingi adalah menghimpun beberapa gagasan-gagasan yang terserak untuk program kreatif desa ini kurikulumnya jadi nanti di satu semester enam bulan empat hari kita akan ketemu ada workshop ada visioning kemudian kita bawa ke belanja gagasan ke desa-desa teladan desa-desa mitra yang sudah kita siapkan kemudian yang berikutnya ini skema pembelajarannya ada sekolah lurah ada studi tour ada workshop itu workshop-workshopnya yang biasanya kita akan sangat concern kepada tadi APB DES RKP DES dan RPJM DES rencana pembangunan jangka menemah desa sampai kepada anggaran pembangunan desa kemudian ada konsultasi kita set visit juga confirm sumber daya-sumber daya alam apa yang ada dan tidak semuanya ada beberapa orang itu ada beberapa desa yang kepengen desa wisata tidak semuanya harus jadi desa wisata nanti kalau desa wisata semua siapa tamunya jadi harus sesuai dengan DNA kawasan harus sesuai dengan jiwa dari kawasan itu maka memori kolektif menjadi penting nah ini di tahun 2015 kita menyediakan ada sekitar 5 tahapan 5 angkatan untuk sekolah lurah satu angkatan kita hanya bersedia 5 ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah Selatan meminta kita untuk mendampingi 500 desa ya biasa pemerintah ups ini direkam ya ya kita tidak ingin kolosal itu ya kita 5 desa saja 5 desa itu kita akan dampingi benar sampai keluar kristalnya kemudian mereka akan sayek-sayekoproyo membangun bersama kemudian nanti yang terakhir ada sekolah warga berdaya setelah aparatur desanya kita akan melihat warga desa itu juga harus dingehkan harus dipahamkan bahwa aparat desa punya program seperti ini aparat desa tanpa masyarakat itu seperti garam tanpa sayur wasin banget ya menyangatkan itu jadi kita akan ada kemudian nanti di Dusun Kardangan Sleman 21-23 Agustus nanti sekolah warga berdaya akan ada di sana oke jadi sekolah lurah itu intinya adalah yang matiomangungkarso kita akan ingin bekerja bersama seperti bambu-bambu seperti ini tumbuh bersama kemudian juga akan besar bersama bersama menemukan autentitas pemikiran sikap dan karakter dari desa itu menggali DNA budaya DNA sosial karena apa karena desa adalah pusat kegembiraan ini beberapa yang kita sudah lakukan di tahun lalu dan tahun ini juga ada beberapa di sekolah warga berdaya maupun sekolah lurah ini satu paket karena kita tidak hanya sekedar mau memberdayakan aparat desanya juga kepada warga desanya ini ada satu film silahkan sekolah lurah ini dalam rangka sebagai aplikasi tatur jamah di selama Indonesia juga segalanya sebagai arti sepasti dan menanggapi dengan desa yang baru yang bertujuan untuk menuju desa yang mandiri dan berlanjutan kepatangan-kepatangan selamat menikmati bagaimana posisi suatu desa menurut persepsi orang silah sendiri bukan persepsi pecahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembangunan pembangunan itu kan tidak semata-mata hanya psik tok yang kita nah ini salah satu pembangunan karakter semacam itu dan saya pengen arahnya lebih ke spesifik kesan ini kan merupakan suatu titik awal untuk semacam program yang misalnya untuk pembangunan ke depan sehingga saya berharap jadi dari hasil ini itu ada monitoring terus sebatas menuju kemandirian jadi konsep-konsep itu nanti bisa kita aplikasikan sesuai karakter desa desa dan kota itu sebuah entitas yang berbeda tetapi desa bukanlah sebagai karir antara menuju kota karena desa punya ultimate design sendiri kota juga punya ultimate design sendiri satu dan lainnya sama nah ini diperlukan kesetaraan kemudian pemahaman yang sama antara stakeholder yaitu pemerintah masyarakat dan terutama perangkat desa sehingga apa yang nanti akan dikerjakan diruntan akan itu bisa sesuai dengan aspirasi dari bawah dan juga akan baik dengan apa yang diprogramkan dengan pemerintah nah kami ingin menampingi masyarakat dan aparat desa untuk dapat menyembah tani perencanaan desa secara mandiri berstarif dan bertani selamat menikmati itulah perjalanan kita beberapa tahun ini untuk dapat mendampingi desa ada macam-macam ada yang juga dukuh dia juga akan mengatakan gimana ini kalau dibelokkan menjadi ting-tang kami untuk dapat mencalonkan lurah oh welcome mengapa tidak daripada nanti banyak sekali biro-biro politik yang hitam itu ya mendampingi mereka lebih baik kita yang akan mendampingi nah sekali lagi adalah tadi desa itu bukan karir antara untuk menuju kota desa itu ultimate design dia selesai dengan desa sekali lagi dia selesai untuk desa bukan untuk menuju kota jadi itu yang harus dipahamkan harus kita reminder terhadap semua stakeholder yang ada di desa sehingga kita bisa bersama-sama percaya diri untuk membangun desa maka ketika dulu Bung Karno pernah bilang berikan kami 10 pemuda maka kegoncang dunia sekarang kita akan juga bisa tolong dong comblangi kami dengan 10 lurah maka akan kami hantar kepada kecemeralangan desanya sekali lagi kita akan juga akan melihat bahwa desa itu dia tidak butuh kita tapi kita yang butuh mereka maka salah satu sembunyian kita adalah merdesa atau mati terima kasih terima kasih terima kasih